Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 3 fungsi linier, mari kita periksa ada di alaman 85, baik ibu langsung membahas Soal nomor 1 anak-anak, gambarlah grafik tiap persamaan berikut pada bidang kartesius di sebelah kanan Ada 4 soal, ibu bahas satu persatu anak-anak Persamaan garis yang ke 1, negatif 2x ditambah y sama dengan 4 Ini kita bentuk y sama dengan ax plus b anak-anak Y sama dengan minus 2xnya pindah ke ruas kanan sama dengan 2x ditambah 4 Dari sini, dari persamaan y sama dengan 2x ditambah 4 Bisa diketahui bahwa kemiringannya adalah 2 Kemiringannya adalah 2 dan intercept y adalah 4, positif 4 Kita langsung bisa menggambar grafiknya anak-anak Intercept y nya 4, kita buat titik di 0,4 disini nih Ini intercept y nya 4, kemiringannya 2 Kalau kemiringannya 2, berarti ini ke kanan Kita buat satu titik lagi anak-anak Untuk membuat garisnya Ini ke kanan 1, ke atas 2 Ini plus 1, plus 2 Berarti 2 persatu ini 2, berarti kemiringannya 2 Setelah kita tentukan dua titik disini nih Kita buat garis, kita hubungkan dua titik ini Kita buat garis, maka terbentuk garis Minus 2x ditambah y sama dengan 4 Lanjut ke yang kedua 3x dikurang 5y sama dengan 15 Kita bentuk y sama dengan ax plus b anak-anak Minus 3x dikurang 5y sama dengan 15 3x dikurang 15, ini pindah ruas Sama dengan 5y Sekarang 5y nya berletakkan di kiri 5y sama dengan 3x dikurang 15 Setiap sukunya kita bagi 5 Menjadi y sama dengan 3 per 5x dikurang 3 Selanjutnya, bisa diketahui Kemiringannya adalah 3 per 5 disini Intercept y nya adalah minus 3 Intercept y minus 3 berarti memotong sumbu y di 0, negatif 3 disini Ini titiknya Kemiringannya 3 per 5 berarti ke kanan 5 ke atas 3 Ke kanan 5 ke atas 3 Ada satu titik lagi Kita buat disini Setelah itu dua titik ini kita hubungkan Ini, maka terbentuk garis Ini tadi ya anak-anak Ibu ingatkan kembali bahwa ini ke kanan 5 ke atas 3 Karena kemiringan atau gradientnya 3 per 5 Yang bawah ini ke kanan Yang atas ini ke atas Ini, terbentuk garis 3x dikurang 5y sama dengan 15 Lanjut ke soal ketiga Persamaan garisnya Y sama dengan minus 3 Berarti garis ini sejajar dengan sumbu x Anak-anak ini Ini, melalui titik 0, negatif 3 Ini adalah garis Y sama dengan negatif 3 Ke soal keempat X sama dengan 4 Berarti sejajar sumbu y ini anak-anak Ini, melalui titik 4, 0 disini Ini, melalui titik 4, 0 Ini, ini adalah garis X sama dengan 4 Sejajar dengan sumbu y Lanjut ke soal kedua anak-anak Selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode grafik Baik, persamaan yang ke satu X dikurang Y sama dengan 4 4X ditambah 3Y sama dengan 9 Ini persamaan keduanya Kita selesaikan dulu Untuk grafik Dari persamaan ke satu X dikurang Y sama dengan 4 Minus Y sama dengan minus X Ditambah 4 Atau pindah juga bisa anak-anak ini Y-nya pindah ke kanan juga boleh Jadi, X dikurang 4 sama dengan Y juga boleh Ini, selanjutnya dibagi negatif 1 Setiap sukunya menjadi Y sama dengan X dikurang 4 Jadi, diketahui kemiringannya adalah 1 Ini X ini sama dengan 1 X Berarti kemiringannya adalah 1 di sini Intercept Y-nya adalah minus 4 anak-anak Ini, intercept Y-nya adalah minus 4 Selanjutnya, kita tentukan titiknya di sebelah kanan di sini Intercept Y-nya minus 4 Berarti negatif 4 di sini Ini, memotong sumbu Y di 0, negatif 4 di sini Kemiringannya 1 Berarti ke kanan 1, ke atas 1 Kita buat 1 titik lagi di sini Kita hubungkan 2 titik ini Membentuk garis Ini, garis X dikurang Y sama dengan 4 Selanjutnya, yang kedua 4X ditambah 3Y sama dengan 9 3Y sama dengan minus 4X ditambah 9 Y sama dengan, ini setiap sukunya dibagi 3 Minus 4 per 3 X ditambah 3 Kemiringannya, negatif 4 per 3 Intercept Y-nya 3 Berarti, intercept Y-nya 3 Di sini, ini 3 Kemiringannya, negatif 4 per 3 Berarti, ke kanan 3 Ke kanan 3 Ke bawah 4 Berarti, negatif 4 per 3 Ini, sudah ada ketemu titik di sini Ini, setelah itu, dari dua titik ini Kita hubungkan Terbentuk garis 4X ditambah 3Y sama dengan 9 Sudah ketemu titik potongnya di sini Titik potongnya adalah pada koordinat 3, negatif 1 Koordinat titik potong kedua grafik Yaitu 3, negatif 1 Jadi, ketemu penyelesaian sistem persamaan ini Penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 Y sama dengan negatif 1 Soal ketiga, anak-anak Seperti ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan Garis L dan M berpotongan di titik P Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Untuk soal ke satu Carilah persamaan garis L dan garis M Yang kedua Soal keduanya Carilah koordinat titik potong titik P Baik, ibu bahas satu persatu Dari garis L dulu, anak-anak Dari garis L Kita cermati garisnya Ini intercept Y-nya 3 Intercept Y sama dengan 3 Gradientnya memotong dua titik di sini Ke kanan dua Ke atas tiga Berarti gradientnya ada 3 per 2 Gradientnya 3 per 2 di sini Gradientnya 3 per 2 Perubahan Y dibagi perubahan X Persamaan garisnya kita masukkan Y sama dengan 3 per 2 X Ditambah 3 Y sama dengan A X plus B Setiap sukunya dikali 2 Menjadi 2 Y sama dengan 3 X Ditambah 6 Ini pindah ruas Minus 6 Sama dengan 3 X dikurang 2 Y Berarti di sini 3 X 3 X 3 X ini dikurang dengan 2 Y Sama dengan minus 6 Ini menjadi persamaan untuk garis L Selanjutnya Garis M Kita cermati garis M di sini Intercept Y-nya adalah 1 Di sini nih Intercept Y-nya 1 Gradientnya Ke kanan 2 Ini ketemu titik di sini nih 2,0 Ke kanan 2 Ke bawah 1 Berarti Negatif 1 per 2 Sama dengan negatif setengah Persamaan garisnya Berarti Y sama dengan A X plus B Y sama dengan minus setengah X plus 1 Setiap suku dikali 2 Menjadi 2 Y Sama dengan minus X plus 2 Ini Bupindah ruas Minus X-nya Menjadi X ditambah 2 Y Sama dengan 2 Selanjutnya Ini kita selesaikan Ini Ke kanan anak-anak Persamaan ini Sistem persamaan ini Kita selesaikan 3 X dikurang 2 Y Sama dengan minus 6 X ditambah 2 Y Sama dengan 2 Karena ini Sudah 2 Y Di sini 2 Y Tandanya berbeda Kita tambah Kita eliminasi Y-nya Yang variable Y Minus 2 Y Ditambah 2 Y Y 0 Tinggal 3 X Ditambah X 4 X Sama dengan Minus 6 Ditambah 2 Minus 4 Berarti X Sama dengan Minus 4 Per 4 Sama dengan Minus 1 Kita masukkan Ke persamaan garis M Saja Nana yang mudah X ditambah 2 Y Sama dengan 2 Kita substitusi X sama dengan Negatif 1 ini Negatif 1 Tambah 2 Y Sama dengan 2 2 Y Sama dengan 2 Ditambah 1 2 Y Sama dengan 3 Y-nya Sama dengan 3 Per 2 Sudah ketemu Penyelesaiannya X sama dengan Negatif 1 Y Sama dengan 3 Per 2 Jadi Bisa ditentukan Koordinat titik potong Titik P Adalah Negatif 1 Koma 3 Per 2 Baik Ibu sudah Selesai Membahas Materi ini Terima kasih Anak-anak Sudah menonton Semoga ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih